Intro Shalom komunitas dewasa muda di CK7 Gimana kabarnya? Kembali lagi bersama kami 2PM Dengan membawakan daily devotion Untuk kita semua semoga menjadi berkat Nah kita sudah berbicara tentang dating Kita bicara tentang bagaimana Simpson Dengan orang yang diurapi Tuhan dengan luar biasa Punya kekuatan yang luar biasa Tetapi dia gagal dalam Panggilannya karena dia Gagal dalam hubungannya dengan Perempuan Nah kita bisa belajari Hidup Simpson supaya kita bisa mengerti Jangan sampai kita juga Jatuh di dalam kesalahan yang sama Nah sebelumnya juga kita bicara tentang Kita harus berpikir jernih Lebih penting dibandingkan Hubungan asmara tersebut Kita berbicara tentang bagaimana Alasan apa Alasan apa yang mendorong kita mempunyai sebuah hubungan Itu sungguh penting Nah hari ini saya mau bahas tentang Kita harus berpikir jernih tentang siapa Siapa orangnya Nah saya akan bawakan satu firman Tuhan Di 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak simbang dengan orang-orang yang tak percaya Nah ini satu hal yang mungkin tidak bisa dinegosiasi Jangan sampai kita anak-anak Tuhan Kita menjalin sebuah hubungan Dengan orang-orang yang tidak percaya Yang tidak di dalam Tuhan Ingat Berpikir selalu lebih penting dibandingkan hubungan itu tersebut Jangan sampai kita tidak berpikir panjang Kita terlalu Apa Begitu Passionate dalam hubungan ini Kita hanya memikirkan hubungan ini Sehingga kita tidak berpikir panjang Nah firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Kita tidak boleh Menjalin hubungan Apalagi pernikahan Dengan orang-orang yang tidak seimbang Dalam iman kita Tidak di dalam Tuhan Nah mungkin pertanyaannya adalah Bagaimana Kalau PDKT kita ini Atau pacar kita ini Baru di dalam kekristenan Nah saya bisa berikan tips bahwa Kita harus memastikan bahwa Orang tersebut mempunyai keseriusan Dalam bertumbuh di dalam Kristus Bukan hanya itu Pada saat Orang tersebut Serius dalam bertumbuh bersama Kristus Kita bisa menilai karakternya dia Kita bisa menilai kedewasaannya Bagaimana caranya Menilainya kak Nah Biasanya Saya akan menganjurkan banyak Teman-teman yang bertanya Untuk bergaul Dengan baik Ya Seperti saya sudah sebutkan Bahwa masa PDKT dipakai dengan Baik Supaya kita bisa saling mengenal Orang yang akan kita pacari Bagaimana caranya Lihat Bagaimana dia berhubungan Dengan orang-orang lain Oleh karena itu Harus bergaul dengan baik Dengan sehat Jangan terlalu banyak Spend time Berdua saja Karena pada saat kita Spend time berdua Pasangan-pasangan muda Yang sedang mencoba Menjalin hubungan Biasanya orang-orang tersebut Akan memakai topeng yang beda Dia akan menjadi orang yang berbeda Karena itu Tidak heran banyak orang yang setelah menikah Mereka komplain Dan berkata Kok pasangan saya berubah Dulu waktu pacaran begini Sekarang sudah menikah begini Kenapa saudara-saudara Karena pada saat pacaran Dia mempunyai satu agenda tertentu Yaitu untuk mendekati saudara Oleh karena itu Bagaimana caranya adalah Bagaimana kita melihat orang tersebut Apakah dia punya keseriusan dalam imannya Apakah dia punya keseriusan Di dalam membangun karakternya Apakah dia sopan terhadap orang tuanya Apakah dia sopan terhadap orang-orang yang di bawah dia Bisa kita lihat bagaimana dia Memperlakukan waitress-waitress di restoran mungkin Atau orang-orang yang mungkin tidak begitu berarti bagi dia Nah dengan begitu kita bisa menilai karakter seseorang lebih objektif Nah hari ini Semoga ini bisa menjadi berkat Buat teman-teman Terus semangat di dalam Tuhan Cinta Tuhan Ingat Di dalam kita berpacaran Di dalam kita menikah Tujuannya bukan menjalin sebuah asmara Ya itu penting Tetapi tujuan yang paling penting Di dalam sebuah hubungan adalah Apakah kita memuliakan Tuhan melalui hubungan kita Semoga memberkati Shalom